Jenderal Perang Penakluk OPM Murka, Sarang Bos KKB dikepung hingga gemetar, sebar fitnah soal RSUD. Sebar hoaks TNI mengusir pasien RSUD Madi di Paniai, Papua membuat izak pengamanan Jenderal Kopassus spesialis Perang Gerilia di hutan Papua Murka. Sebelumnya, Jubir OPM Sebi Sambom menuduh pihak TNI mengusai RSUD, mengusir pasien dan menjadi tempat itu sebagai markas. Hal ini membuat Jenderal Bintang 2 yang kini menjabat Pangdam Cendrawasi ini marah besar. Sikap tegas izak pengamanan diungkap Kapendam 17 Cendrawasi Let Call in Candra Kurniawan. Menurut Candra, info hoaks yang disebar itu membuat Pangdam meminta melakukan pengamanan di RSUD tersebut dan di kawasan Paniai, melakukan patroli bersama TNI Polri. Lantas siapa izak pengamanan, mengapa kemarahannya membuat bos OPM Jenderal Matias Gobay dikabarkan gemetar. Diketahui, izak pengamanan merupakan prajurit TNI didikan Kopassus. Dia Jenderal Spesialis Perang Gerilia di hutan-hutan Papua. Sebagian karir ketentaraannya dihabiskan di medan perang, baik itu di Timur-Timur, sekarang Timur Leste, sejak tahun 92-95. Lalu bertugas di Irian Jaya tahun 2001 sampai tahun 2002 dan hingga kini bertugas di Papua. Saat bertugas sebagai prajurit, izak adalah sosok tangguh yang tak takut kepada siapapun. Bahkan saat menjabat dan lem, dia dengan peralatan sederhana memimpin anak buahnya menerobos sarang OPM. Ia melakukan kunjungan-kunjungan daerah rawan tanpa perlawanan dari OPM. Kini, sikap anak buah Matias Gobay dan Undius Kogoya membuat izak marah besar. Kemarahan izak bencana bagi OPM. Sebab menurut Kapendam, OPM sudah keterlaluan menyebar hoax dengan mengirim gambar lama. Fakta sebenarnya TNI Polri melakukan pengamanan, melindungi pasien di RSUD Madi. Sementara beberapa pasien yang dipindahkan berdasarkan keterangan RSUD Madi, merupakan pasien yang perlu peninakan khusus, bukan dipulang, tetapi dirujuk ke RSDI yang lebih lengkap. Pengamanan dilakukan karena dua pasukan OPM, pimpinan Intan Jenderal Undius Kogoya dan pimpinan Paniyai Matias Gobay mengancam akan membakar RSUD. Terima kasih telah menonton!